Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani, penuhi panggilan tim penyidik Bares Krim Polri pada Senin Siang. Beni memenuhi panggilan klarifikasi terkait sosok inisial T, yang diduga disebut dalam judi online di Indonesia. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI, Beni Ramdhani, tiba di gedung Bares Krim Polri Senin Siang. Guna memenuhi panggilan klarifikasi Direkturat Tindak Pidana Umum di Tipidum Bares Krim Polri terkait sosok inisial T, yang disebut dalam judi online di Indonesia. Beni dipersiap tim penyidik selama 5 jam lebih, dan dicecar 22 pertanyaan terkait inisial T tersebut. Beni mengaku adanya kesalahpahaman terkait sosok T, yang diduga pengendali judi online di Indonesia. Beni mengungkapkan inisial T adalah pelaku penempatan ilegal imigran asal Indonesia di bisnis judi online. Dan skimming online di Kampoja. T itu siapa? Apakah dia benar pengendali atau tidak? Saya sudah tuangkan dalam berita acara yang tadi saya katakan ini dalam pemberian klarifikasi ke teman-teman. Nah harapan saya ketika saya menyampaikan informasi tentang inisial T, itu juga tentu yang menjadi harapan saya sebagai Kepala BP2MI dan anak bangsa. Kenapa? Dalam pikiran saya, karena yang ke Kampoja ini dipekerjakan di judi online dan skimming online, harapannya kalau ini bisa dibongkar, dibongkar nih, berhenti, maka otomatis dia akan menghentikan penempatan ilegal. Tapi sesungguhnya saat saya menyampaikan dalam rapat internal di istana, karena temanya adalah tema tentang TPPO, itu kan tidak hanya inisial T yang saya sampaikan, tapi juga ada inisial-inisial lain. Misalnya terkait penempatan ilegal ke Singapura, ada inisial S dari semiring J, itu statusnya DPO hingga hari ini. Kemudian yang kedua inisial ARO atau AIM, yang ketiga inisial RS, statusnya juga DPO, kemudian inisial S dan inisial MN. Bini juga mengungkap ada ribuan anak bangsa yang dipekerjakan di bisnis judi online di Kampoja. Tak hanya inisial T, Bini mengaku melontarkan banyak inisial saat rapat terbatas di istana dengan Presiden Joko Widodo, yang diduga sebagai pelaku penempatan ilegal di negara lainnya. Demi Putan, melaporkan.